Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan buat saya pagi ini berada di antara kalian. 100 orang terpilih yang bisa berpartisipasi di TEDx Bantung pagi ini. Kalian semua ini adalah change maker. Jadi kami kalau bicara-bicara di sini itu tidak akan memberikan suatu ceramah. Karena saya yakin kalian semua juga miter-miter atau bahkan jauh lebih miter dari saya. Yang ini saya katakan atau saya bicarakan di sini adalah suatu ajakan. Bahwa sebagai seorang change maker, kita harus melakukan sesuatu tanpa menunda sekarang juga. Jadi sebagai seorang change maker, jangan terlalu banyak berpikir, tapi lakukanlah tindakan segera. Nah, ini adalah salah satu gambaran. Kalau Anda terlalu banyak berpikir, Anda akan kurang tindakan. Menurut penerauan saya, pemerintah itu pusing karena masalah subsidi BBM. Seperti kalian tahu, pada tahun 2010, subsidi BBM di Indonesia mencapai lebih dari 100 triliun. Jumlah 100 triliun itu sama dengan biaya pendidikan dasar untuk mengirimkan anak-anak Indonesia sebanyak 3 juta orang. 3 juta orang bisa bersekolah secara gratis jika subsidi BBM ini bisa dihapuskan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah subsidi BBM yang sebanyak 100 triliun tersebut dipakai untuk sektor transportasi yang kebanyakan benefit-nya dinikmati oleh orang kaya dan juga menghasilkan efek lain dalam hal lingkungan, yaitu emisi CO2 atau yang menyebabkan pencemaran udara. Kemudian, ini juga salah satu gambaran orang yang pusing. Ini adalah sopir angkot. Kalian tahu, pendapatan seorang sopir angkot itu hanya sekitar 30 atau 40 ribu rupiah per hari. Jadi, kalau misalnya World Bank menetapkan limit kemiskinan, batas garis kemiskinan itu adalah 2 dolar per hari atau sekitar 20 ribu, mungkin mereka tidak pernah naik angkot. Karena seorang sopir angkot dengan pendapatan 30 ribu atau 40 ribu per hari, mereka masih sangat kesusahan untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah atau untuk bisa mencukupi kebutuhan mereka akan kesehatan dan juga pendidikan yang lain. Nah, ini adalah salah satu bentuk kepusingan yang lain. Di Jakarta, setiap hari kita melihat kemacetan yang luar biasa terjadi di mana-mana. Ini adalah salah satu dampak pembangunan, tetapi yang menciptakan efek buruk terhadap lingkungan. Kita tahu, di Indonesia itu ada sekitar 85 juta kendaraan, di mana dari 85 juta kendaraan tersebut, mengeluarkan emisi sebesar 1,3 giga ton CO2 ke udara. Jadi, ini adalah suatu masalah lingkungan. Nah, mungkin sekarang kalian mulai berpikir, tadi saya bicara masalah pemerintah, subsidi, kemacetan, lingkungan, kemudian pendidikan dan kesehatan. Anda juga mungkin sekarang mulai pusing lagi, sebenarnya saya mau bicarakan apa sih, gitu ya. Nah, ini yang akan saya bicarakan di sini. Ini adalah triangle of sustainability, atau suatu segitiga yang saling kait-mengkait. Ketika kita membicarakan masalah environment, masalah isu lingkungan, hal tersebut juga terkait erat dengan masalah ekonomi yang juga memiliki dampak sosial. Begitu pula ketika kita bicara masalah ekonomi, pembangunan itu juga memiliki dampak terhadap lingkungan dan juga dampak sosial. Sebagai contoh, pembangunan di Indonesia itu memfokuskan pada pertumbuhan. Seperti kita tahu, pertumbuhan itu dipacu oleh sektor industri. Dengan adanya industri, jumlah kendaraan akan semakin banyak, terjadi eksploitasi hutan untuk industri dan juga perumahan, dan juga eksploitasi hasil laut. Nah, itu adalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan secara ekonomi. Nah, ini adalah dampak sosial dari kemiskinan. Seperti kita tahu, mereka memang mengetargetkan pertumbuhan. Tetapi di sisi lain, masih banyak orang-orang dengan pendapatan di bawah 30 ribu atau 40 ribu, seperti sobat aku tadi, yang memiliki masalah-masalah seperti ini. Jadi, kemiskinan itu juga berdampak terhadap masa depan bangsa kita. Seperti kita lihat, anak ini yang tidak bisa sekolah, dia akan tereksploitasi untuk menjadi pekerja di bawah umur. Mereka akan harus bekerja, dan mereka harus meninggalkan bapak sekolah, karena mereka tidak punya akses kepada pendidikan, karena ketidakannya pembiayaan. Hal tersebut juga terjadi kepada ibu dan anak. Indonesia masih memiliki tingkat kematian ibu melahirkan, dan juga tingkat belita yang meninggal, yang rate-nya atau tingkatnya masih lumayan tinggi. Jadi, ini adalah salah satu jampak dari pembangunan. Nah, di sisi lain, seperti kita lihat, tekanan-tekanan ekonomi itu juga berakibat kepada meningkatnya kekerasan, kejahatan, bahkan disadari atau tidak, terorisme itu juga berakar daripada masalah kemiskinan. Nah, setelah kita melihat permasalahan-permasalahan tadi, sebagai seorang anak muda, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini adalah salah satu yang kita lakukan. Kita menginisiasi suatu perubahan atau konversi bahan bakar, dari bahan bakar bensin ke bahan bakar gas di kota Cirebon. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Karena Cirebon itu adalah salah satu penghasil gas alam terbesar di Indonesia. Tetapi mereka tidak pernah memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi, dengan program konversi ini, kita ingin membuktikan bahwa Cirebon bisa melakukan suasana energi, yaitu melalui konversi angkutan kota dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas alam. Tidak seperti angkut biasa, angkut berbahan bakar gas ini memiliki suatu peralatan yaitu converter kit. Dimana converter kit itu berfungsi sebagai pengubah dari gas alam menjadi tenaga penggerak pada kendaraan gas alam tersebut. Nah, ini yang di sebelah kiri adalah converter kit, dan di sebelah kanan adalah tabung gas atau silinernya. Gas alam itu adalah salah satu energi konvensional terbersih di dunia karena dia tidak menghasilkan CO2. Jadi, secara environment, secara lingkungan, itu akan sangat membantu untuk mengurangi pencemaran atau polusi udara. Nah, permasalahannya, seperti kita tadi sudah ketahui bersama, bahwa seorang sopir angkut itu hanya memiliki pendapatan sekitar 30 atau 40 ribu rupiah. Nah, sementara harga converter kit dan tabung gas ini adalah 6 sampai 10 juta rupiah. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah seorang sopir angkut yang masih miskin bisa atau mampu melakukan konversi secara swadawet? Nah, jawabannya adalah, yes, we can, kita bisa. Nah, inilah yang kita tawarkan melalui proyek atau program kita di Tilbon. Kami menawarkan suatu konsep yang sudah lama kita kenal di Indonesia, yaitu kooperasi. Jadi, melalui skema kooperasi ini, skema mikrovarian ini, kita melakukan suatu program pinjaman lunak di mana para sopir angkut itu bisa mengakses pembiayaan untuk melakukan konversi dari bensin kepada gas alam. Jadi, melalui kooperasi ini, mereka dapat mengakses dana untuk melakukan pembelian konforter kit sehingga angkut mereka yang tadinya memakai bensin sekarang bisa menggunakan gas alam. Nah, bagaimana skema tersebut bekerja? Seperti kita ketahui, harga bensin itu Rp4.500 per liter. Sementara harga gas alam itu hanya Rp3.100. Jadi, dengan rata-rata sekitar 30 liter penganfaatan bensin sehari, mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan sekitar Rp42.000. Kemudian dari kooperasi kami, kita bisa menyisikan Rp11.000 dari tambahan penghasilan mereka untuk cicilan program konforter kit ini selama 3 tahun. Dan dari sini, mereka masih memiliki dana sisa sekitar Rp31.000 per hari di mana untuk ukuran seorang sopir angkut itu adalah suatu dana yang cukup besar. Di mana dana tersebut, kelebihan pendapatan tersebut, kita bantu melalui program pendampingan di mana kita juga melakukan, akan mengintroduce suatu skema pendampingan sehingga mereka bisa memanfaatkan tambahan dana tersebut untuk pendidikan, tabungan, dan juga untuk investasi. Kalau misalnya mereka ingin melakukan suatu usaha mikro, mereka bisa melakukan atau mendapatkannya dari sisa penghasilan tersebut. Nah, ini adalah changemaker kita di Cirebon. Ini adalah tim kita sedang berdiskusi dengan tim dari Organda, dari pemerintah kota Cirebon, dan juga dari dinas perhubungan. Kira-kira apa yang sedang mereka bicarakan? Ya, mereka adalah para changemaker yang ingin atau memiliki satu common goal, yaitu happiness. Kita ingin berbagi kebahagiaan untuk semua. Kita ingin memberi manfaat kepada masyarakat di Cirebon oleh program yang kami tawarkan. Jadi, program kami bukan hanya melakukan konversi energi dari bensit ke gas, tetapi kita juga ingin berbagi kebahagiaan melalui skema pendampingan dan juga microfinance yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Bisa kita bayangkan, dengan pendapatan yang meningkat, para sopir angkot itu bisa menyekolokan anak-anak mereka. Ini adalah masa depan kita, masa depan bangsa Indonesia. Dan ini adalah salah satu tujuan yang kita bantu untuk fasilitasi sehingga kebahagiaan mereka bisa terwujud. Demikian juga dengan akses kepada kesehatan. Ini bisa dicapai dengan pendapatan yang cukup atau yang layak dari para sopir angkot tersebut. Nah, ini adalah salah satu juga extra money atau pendapatan extra mereka. Bisa mereka pakai untuk tabungan sehingga ke suatu saat jika mereka ingin melakukan suatu bisnis atau usaha misalnya istrinya ingin buka warung atau segala macam itu bisa dilakukan atau difasilitasi melalui kooperasi kami. Nah, ini adalah apabila kesadaran ini sudah tumbuh dan bisa berkembang, terutama juga dengan bantuan teman-teman sekalian sebagai changemaker yang memiliki akses kepada media atau sosial media semacam Twitter, Facebook, blog, diskusi, dan segala macam. Jika kesadaran ini timbun, maka program ini bisa diduplikasi hingga 100 ribu kendaraan di seluruh Indonesia. Dan secara environment, secara lingkungan dampaknya adalah sekitar 1 juta ton CO2 yang bisa kita bersihkan dari langit Indonesia. Nah, ini adalah ultimate goal dari apa yang saya bicarakan di sini. Kita ingin membantu dunia ini menjadi lebih sejahtera pemerintah bisa lebih bahagia karena mereka bisa memotong subsidi hingga 9,3 triliun setahun melalui konversi energi ini. Dan juga secara environment atau secara lingkungan kita tahu itu bisa sangat membantu membersihkan langit Indonesia dari emisi CO2. Nah, untuk menutup sesi ini akan kita tampilkan video profil mengenai apa yang kita lakukan di Jepang. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.